Event Grass Track Turnamen Open 2016 di kawasan Pantai Padang resmi dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prehno Sabtu Siang. Event Grass Track yang pertama kali dilakukan di kawasan Pantai Padang ini diharapkan menjadi kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahunnya. Event yang diadakan oleh Klub Blaster Kota Padang ini juga berguna untuk mendukung objek wisata di kawasan Pantai Padang. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prehno mengungkapkan, event Grass Track ini diharapkan dapat sebagai ajang mencari bibit-bibit pembalap yang ada di Sumatera Barat. Sirkuit permanen untuk ajang Grass Track ini juga jadi rencana pemerintah di lokasi ini. Bagus sekali, karena kegiatan ini bisa menjadikan salah satu perlahan bagi generasi muda untuk menyeluruhkan aspirasi. Sehingga dengan adanya tempat ini mereka tidak buah-buahan di jalan raya, tidak aktrikan di jalan raya. Sehingga mereka bisa menempatkan tempat yang untuk bermain. Pak, saat ini di Padang belum ada tutup permanen. Ya, makanya yang ini kan dijadikan oleh Pak Wali, akan dibuat nanti di tentara. Sehingga demikian ada tempat yang bermain. Jadi ini kan bisa meningkatkan dan bisa membuat bibit ke malam muda, khususnya untuk Grass Track di Sumatera Barat. Dan semoga acara ini diadakan setiap tahun di Kota Madang.